Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kami dari kelompok 4 sejarah kelas 11 MIPA 4. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi PNI baru, Parindra dan Parindro. Materi pertama. PNI baru. PNI didirikan di Bandung pada 4 Juli 1927 oleh kaum terpelajar yang dipimpin oleh I.R. Sokarno. Kaum muda terpelajar itu tergabung dalam algemen study club Bandung. Dan kebanyakan dari mereka adalah mantan anggota perhimpunan Indonesia yang telah kembali ke tanah air. Keradikalan PNI sudah tampak sejak pertama didirikannya. Ini terlihat dari strategi perjuangannya yang berhaluan non-kooperasi. PNI tidak mau ikut dalam dewan-dewan yang diadakan oleh pemerintah. Tujuan PNI baru. Kemerdekaan Indonesia dan tujuan itu akan dicapai dengan asas percaya pada diri sendiri. Artinya, memperbaiki keadaan politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang sudah dirusak oleh penjajahan. Dengan kekuatan sendiri, semua itu akan dicapai melalui berbagai usaha antara lain. Satu, usaha sosial. Yaitu dengan memajukan pengajaran yang bersifat nasional, mengurangi pengangguran, mengangkat rajad kaum wanita, meningkatkan transmigrasi, dan memperbaiki kesejahteraan rakyat. Dua, usaha politik. Yaitu dengan cara memperkuat rasa kebangsaan persatuan dan kesatuan, memajukan pengetahuan sejarah kebangsaan, mempererat kerjasama dengan bangsa-bangsa Asia, dan menumpas segala perintah kemerdekaan dan kehidupan politik. Dalam bidang politik, PNI berhasil menghimpun organisasi-organisasi pergerakan lainnya ke dalam suatu wadah yang disebut permufakatan perhimpunan-perhimpunan politik kebangsaan Indonesia. Tiga, usaha ekonomi. Yaitu dengan memajukan perdagangan rakyat, kerajinan, atau industri kecil, bank-bank, sekolah-sekolah, dan kooperasi. Oke, selanjutnya ada Parindra. Partai Indonesia Raya didirikan di Solo oleh Dr. Sutomo tanggal 26 Desember 1935. Partai ini merupakan digabungan dari dua organisasi, yaitu Budi Utomo dan Persatuan Bangsa Indonesia, atau yang sering kita dengar PBI. Partai Indonesia Raya, atau Parindra, adalah suatu partai politik yang berdasarkan nasionalisme Indonesia dan menyatakan tujuannya adalah Indonesia mulia dan sempurna, bukan Indonesia merdeka. Parindra mengalut asas komprati alias bekerjasama dengan pemerintah India Belanda dengan cara duduk di dalam dewan-dewan untuk waktu yang tertentu. Tujuan Parindra. Pertama, mencapai Indonesia Raya dan mulia yang hakikatnya mencapai Indonesia merdeka. Yang kedua, bahwa tiap-tiap manusia berhak dan berkewajiban untuk berjuang bagi keselamatan negara dan bangsaannya. Untuk itu, harus ada kerjasama antara rakyat dan Parindra untuk mencapai kemakmuran dan kemuliaan Indonesia. Yang ketiga, membentuk sebuah negara Indonesia Raya yang harus dilaksanakan oleh rakyat sendiri. Yang keempat, Parindra berkeyakinan untuk memperjuangkan sebuah negara yang makmur untuk itu. Rakyat Indonesia harus bersatu baik dalam bidang politik maupun dalam bidang ekonomi. Tokoh-tokoh pendiri Parindra. Partindo adalah suatu organisasi kelanjutan dari PNI yang didirikan oleh Sartono yang saat itu menjabat sebagai ketua PNI yang lama. Menggantikan Soekarno yang ditangkap oleh pemerintah Belanda tahun 1929. Organisasi ini berdiri pada 30 April 1931 dengan harapan PNI akan bergabung dengan Partindo. Tujuan dari Partindo yaitu untuk mencapai satu negara kesatuan Republik Indonesia Merdeka dan Kemerdekaan akan tercapai apabila seluruh rakyat Indonesia bersatu padu. Latar belakang Partindo. Konsep sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi yang diusung Insinyur Soekarno diterima sebagai cita-cita dari partai ini. Karakteristik perjuangan partai ini adalah non-kooperatif. Pada awalnya, keputusan Sartono banyak mendapat kecaman dari anggota PNI lama serta dari golongan yang tidak menyetujui pembubaran PNI. Namun, Sartono terus berjuang untuk memajukan organisasi Partindo ini. Demikian penjelasan dari kelompok kami yang mengenai tentang PNI baru, Parindra dan Perindo. Terima kasih. Terima kasih.